Saya setuju dengan Fadli Zon, ditulis oleh Adin di SeaWorld.com Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Dulu kita mengetahui dua orang yang seringkali mengkritik pemerintah dengan keras Mereka ada di posisi oposisi pada waktu itu Mereka adalah Fadli Zon dan Fari Hamzah Keduanya merupakan para petinggi partai dan petinggi DPR Tapi kini mulai berubah, Fari Hamzah seolah tidak bersama lagi dengan Fadli Zon Karena sudah tidak ada di DPR lagi Fadli Hamzah yang dulu jadi elit DPR karena anggota PKS ini memutuskan keluar Dan berusaha mendirikan partai baru yaitu Partai Gelora Bersama dengan Anies Mata sesama mantan kader PKS Fadli Zon sebenarnya tidak berada di oposisi sekarang ini Karena Prabowo sebagai big bossnya sudah masuk kabinet kerja Jokowi Tetapi entah bagaimana, Fadli Zon ini tetap sering melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah Sehingga terlihat seperti oposisi layaknya Partai Demokrat dan PKS Karena seringnya mengkritik seolah apapun kebijakan pemerintahan Jokowi Selalu saja salah di mata Fadli Zon, Zon memang pandai berkata-kata dalam mengkritik dan membela kritikannya Jika sebelumnya Zon mengkritik Mahfud MD yang di masa PPKM malah nonton sinetron Ikatan Cinta Terbaru Zon mengkritik pernyataan dari Menteri Jokowi yakni Luhut Bin Sarpanjaitan Fadli Zon mengkritik Minko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Terkait pesannya kepada Presiden ke-6 RISBY Agir mengkritik seperti cara Presiden ke-3 B.J. Habibie Fadli Zon menyebut setiap orang memiliki gaya berbeda-beda Awalnya, Fadli Zon menyebut Indonesia bukan milik segelintir orang Ia menilai wajar saja jika ada pihak yang peduli dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah Politikus Gerindra ini menilai SBY hanya berusaha memberi masukan Karena merasa ada yang keliru dengan kebijakan pemerintah Seharusnya, kata dia, langkah SBY diapresiasi Fadli lantas mengungkit ketika SBY menjabat sebagai Presiden Dan mendapatkan kritikan dari Megawati Soekarno Putri Selaku Presiden RI ke-5, Fadli merasa akhiran dengan Luhut yang berpesan agar SBY seperti Habibie Kali ini saya harus tuju dengan Fadli Zon Masa pandemi sekarang ini membutuhkan energi yang ekstra untuk bersama-sama menekan penyebaran COVID Luhut sekarang ini sebagai koordinator penanganan COVID dan membutuhkan konsentrasi penuh Untuk itu, langkah baiknya jika Luhut bisa lebih mengendalikan perkataan Sehingga tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa mengundang kontroversi Apalagi jika pernyatanya ditujukan kepada tokoh politik yang merupakan pihak oposisi Akibatnya pasti akan mengundang kegaduhan Kondisi ini tidak diharapkan Kader oposisi akan berusaha membela rekannya apalagi bosnya yang kena kritikan Pembelaan ini akan dibarengi serangan balik kepada Luhut Jika dibiarkan bisa saja malah menimbulkan keributan yang memperkeruh suasana Benar kata Fadli Zon bahwa setiap orang mempunyai gaya masing-masing termasuk dalam mengkritik Pak Habibie gayanya seperti itu, Pak SBY pun mempunyai gaya sendiri Termasuk Presiden Jokowi mempunyai gaya yang menjadi ciri khasnya masing-masing Khusus masa pandemi ini saya kira para pejabat negeri ini termasuk para menteri Untuk bisa lebih mengendalikan pikiran dan perkataan Sehingga segala pernyataan yang keluar bisa menyejukkan kita yang mendengar Bukan sebaliknya malah memancing protes Perdebatan yang berujung kegaduhan Masyarakat masih banyak yang salah paham tentang COVID sekarang ini Mereka banyak yang menolak PPKM karena ketidakmengertiannya tentang COVID Untuk itu pemerintah harus ekstra memberikan edukasi dengan sopan santun yang tinggi Karena masyarakat akan lebih mudah disentuh hatinya daripada dipaksa untuk sekedar meneruti Jika ada pihak yang mengkritik jika takut tidak bisa menanggapi dengan baik Lebih baik biarkan saja, diamkan saja jangan ditanggapi Cuekin aja Jika ditanya wartawan mengenai kritikan tersebut cukup dengan senyuman saja Jangan sampai terpancing, bahaya guys Misalnya ketika Ibas mengaku khawatir Indonesia menjadi negara gagal menangani COVID Pernyataan ini memang tajam, keras dan membuat sakit hati Seolah Ibas tidak menghargai perjuangan keras pemerintah yang selama ini berjibaku menangani COVID Pemerintah tidak usah merespon dengan emosi Cukup dengan mengajak Ibas dan Partai Demokrat bersama-sama menekan penyebaran COVID Misalnya dengan mengusulkan kepada oposisi, Partai Demokrat dan PKS untuk membentuk tim khusus bernama Oposisi Tangani COVID Atau OTC Jadi aman kan? Bagaimana menurut Anda? Skandal SBY kembali terkuat Dikabarkan sang jenderal Baper ini sudah menikah duluan sebelum Ani Ada dua anak perempuan? Benarkah? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Rumor terkait Susilo Bambang Yudhoyono SBY Punya istri dan dua anak sebelum Ani Yudhoyono mencuat Bersama trendingnya tagar SBY penuh drama di Twitter pada Kamis 18 Februari 2021 silam Namun, sebenarnya rumor ini telah ada sejak dulu dan kembali mencuat beberapa kali Rumor ini pertama kali muncul pada tahun 2004 ketika SBY maju dalam pemilihan presiden Namun, puncak dari rumor ini yaitu pada 2007 ketika tudingan tersebut dikeluarkan oleh Zainal Ma'arif Selaku wakil ketua DPR saat itu Saat itu SBY pun memutuskan untuk memberikan klarifikasi kepada wartawan Sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Hotel Westin, Nusa 2, Bali pada 2007 Klarifikasi yang diberikan oleh SBY didampingi juru bijara kepresidenan Andi Malarangeng Saat itu cukup panjang Namun, berikut inti dari klarifikasi tersebut Dilansir dari Detik News Jumat 27 Juli 2007 SBY mengatakan, berita yang disampaikan bahwa SBY sudah menikah sebelum masuk ke Akademi ABRI atau AKABRI Bahkan disebutkan dari 1-2 sumber sudah mempunyai 2 orang anak Ini diangkat kembali dan yang mengangkat adalah seseorang yang mestinya memiliki standing Yang memiliki posisi, yang terhormat SBY menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk masuk ke AKABRI adalah belum pernah menikah Maka, akan ada sanksi tegas bagi yang melanggar SBY juga menjelaskan syarat untuk masuk Taruna AKABRI Jelas belum pernah menikah, belum pernah kawin, apalagi punya anak Kalau ada seorang Taruna yang kedapatan setelah menjadi Taruna AKABRI telah menikah Apalagi punya anak, pasti keluar, dipecat, atau dikeluarkan Sampai sekarang pun aturannya begitu Bukan cuma itu ketika SBY sudah tidak menjabat sebagai presiden rumor tentang dirinya memiliki istri dan anak Sebelum Ane Yudhoyono pun juga kembali berhembus pada 2019 Lalu, dalam buku nasihat untuk SBY yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution Digambarkan polemik soal cara SBY menghadapi isu tersebut Melansir dari laman Merdeka.com, karena tersinggung dikatakan sudah punya anak dan istri sebelum masuk AKMIL SBY langsung melapor ke Polda Metro Jaya Mengendarai mobil kepresidenan lengkap dengan iringan pengawalan Dalam buku tersebut di halaman 83 Buyung Adnan Buyung Nasution, yang mantan anggota One Team Press bidang hukum menuliskan Meskipun presiden mengatakan kepergiannya ke Polda Metro Jaya untuk masalah pribadi Tapi tidak begitu caranya Presiden kan punya penasihat bidang hukum di One Team Press Kenapa tidak bertanya dulu? Saya merasa terpukul karena tidak sempat memberikan pertimbangan kepada presiden Maka sebelum sidang kabinet ditutup, Buyung pun menyatakan pendapatnya Kata Buyung, ia juga mengatakan penyesalan, tidak setuju Kenapa presiden dalam posisi sebagai presiden pergi melapor ke Polda Metro Jaya Mengenai delik penghinaan terhadap presiden Sebetulnya, tak perlulah presiden sendiri yang datang Banyak cara There are many ways to roam Ia sangat menyesalkan hal itu Kenapa presiden tidak menelponnya? Bertanya kepadanya bagaimana cara yang baik menghadapinya? Mungkin kelewat baper kali ya? Buyung juga mengkritik para pejabat SBY Seperti menseskap Sudi Silalahi dan mensesnek Hatta Rajasa Kenapa tidak ada dari keduanya yang minta pertimbangan dari dirinya? SBY pun angkat bicara Ia mengaku saat itu ia panik dan tertekan Kata SBY Bang, memang waktu itu saya sedang mentally down Abang bayangkan saya di mata keluarga bagaimana dituduh macam-macam seperti itu Amat menjatuhkan nama baik saya Kehormatan saya Jatuh sekali mental saya Sehingga saya tidak sempat menelpon abang Buyung mengaku bisa menerima penjelasan SBY Namun dia menyayangkan orang-orang dekat SBY yang tidak berani berbicara Dan memberikan pendapat pada SBY Sebelum itu Zainal Ma'arif juga sempat menyerahkan bukti yang diklaim sebagai pernikahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Sebelum masuk ke Akademi Militer Namun belum jelas bukti apa yang akan diserahkan kepada pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi Kata Zainal Ma'arif Namun sesampai di gedung DPR Senayan, Jakarta Tak satu pun pimpinan DPR atau perwakilan DPD yang menyambut Zainal Ma'arif Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang di gedung Dewan pun mengaku sibuk Kata Hidayat Nurwahid, sudahlah Sampur Mas Zainal Selesaikan masalah ini dan toh Anda tidak ingin menduduh Presiden Ia sudah minta maaf pada Presiden Yang tentu saja siapa yang berani untuk melawan Pepo pada saat ia tengah berkuasa Memegang tongkat pimpinan tertinggi Republik Indonesia Cari mati mungkin Dan di tangan Zainal Ma'arif kesenayan sebagai lanjutan perseteruan Antara dia dengan Presiden Yudhoyono Konflik berawal ketika Presiden menyetujui surat pemecatan Zainal sebagai wakil ketua DPR Pemecatan dilakukan atas permintaan Partai Bintang Reformasi Dengan alasan Zainal melakukan polidami Zainal Ma'arif di Mejai Jokan dalam kasus ini Didifonis 8 bulan penjara karena dianggap menghina kepala negara Soal pernikahan lain SBY tidak pernah bisa dibuktikan Meskipun begitu, berita ini memang santer sekali terdengar Bahkan ada beberapa blog yang membahas secara detail soal hal ini Apakah SBY sudah menikah sebelum meminang Bu Ani? Apakah benar Ibu Ani adalah istri kedua SBY? Benarkah ada dua orang anak perempuan buah dari pernikahan SBY yang pertama? Tentu hal tersebut masih menjadi misteri Hanya Tuhan dan SBY yang tahu Yang perlu dicatat adalah Blood is thicker than water Semua akan terbukti atau malah terpendam seiring waktu Karena you know lah, money talks Tulisan ini bersumber dari link di deskripsi Silahkan diklik untuk informasi lebih lengkapnya Bagaimana menurut Anda?